Halo teman-teman semua ketemu lagi pada channel saya ini dan pada video kali ini merupakan video lanjutan pada video sebelumnya jika teman-teman ingin menonton video yang sebelumnya silahkan teman-teman klik saja linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi atau silahkan teman-teman klik saja yang di pojok kanan atas ini teman-teman silahkan teman-teman klik oke pada video kali ini disini kita pergi dulu ke kontrol panel dan system and security kita pilih Windows update nah disini teman-teman cek for Windows for your computer disini tidak ada untuk update nya kita menginstal software untuk update untuk komputer kita tetapi kita hanya kata-katanya cek for update ketika kita cek for update kita klik saja disini ada pesan error error nya yaitu error yang paling fatal nya itu kode 872 EFE nah disini kita akan cek terlebih dahulu sebelumnya teman-teman pastikan disini ini statusnya install update automatic recommended atau download update let me choose whether to install them akan tetapi jangan yang ini teman-teman ini untuk mematikan update kita oke kita kembali lagi padahal kita sudah ya hidupkan update nya akan tetapi masih saja error nya eee seperti yang ini nah disini untuk langkah selanjutnya silahkan teman-teman pergi ke start kita ketikkan service disini kita klik service oke disini teman-teman cari saja yang eh yang ini background intelligent transfer service disini silahkan teman-teman ubah jika itu manual silahkan teman-teman ubah menjadi automatis atau automatic caranya disini kita klik eh kanan pilih properties disini rubah saja automatic kita oke disini jangan lupa teman-teman restart restart nah disini sudah berganti manual kita pilih lagi properties automatic oke kita coba restart apakah dia berganti nah ini berganti manual teman-teman kita rubah lagi kita pilih automatic nah selanjutnya kita pecari yang namanya nah ini windows update ini kita pastikan statusnya automatis klik kanan properties automatic kita klik oke kita coba restart nah selanjutnya kita pergi ke folder disini teman-teman disini teman-teman silahkan teman-teman nah disini teman-teman ada data yang tidak bisa kehapus ini tidak bisa dihapus nah disini untuk langkahnya untuk menghapus data yang ini silahkan teman-teman pergi ke star kita ketikkan msconfig enter saja nah disini kita pilih yang di boot nah disini kita klik atau checklist save mode kita oke kan nah selanjutnya silahkan teman-teman klik restart jadi setelah teman-teman restart itu teman-teman tunggu saja dan disini akan tampil tampilannya seperti ini teman-teman ini layarnya hitam disini silahkan teman-teman masuk saja ke ini disini kita pilih data C kita pilih Windows kita cari software distribution software distribution nah yang ini disini kita hapus saja teman-teman disini kita klik delete oke yes nah disini sudah kita berhasil kita menghapus folder yang ada di software distribution dan untuk kembali lagi ke kita keluar dari halaman atau mode save mode ini kita ketik lagi msconfig nah ini kita enter saja atau kita klik bisa disini kita pilih di boot kita hilangkan centangnya di save boot oke kita oke kan saja dan kita klik restart oke teman-teman selanjutnya kita kembali lagi ke star kita ketikan service enter nah disini teman-teman cari yang namanya eh tunggu teman-teman eh tunggu teman-teman yang yang ini cryptographic service disini teman-teman pastikan ini otomatis otomatis nah setelah itu kita pergi ke folder folder kita ke c windows masuk ke sistem 32 kita cari folder cat root 2 ini ini teman-teman kita klik kanan delete disini tidak bisa di delete kenapa kita cancel terlebih dahulu kita pergi ke yang ini service ini disini kita matikan terlebih dahulu caranya klik kanan properties kita pilih disable nah disini kita pergi lagi ke folder kita delete oke yes dan disini tidak bisa kita hapus teman-teman cat rootnya tidak bisa kita hapus disini masih gagal masih try again kita kembali lagi teman-teman ke ini yang service tadi kita klik stop kita klik stop nah selanjutnya kita coba hapus kembali cat root ini cat root 2 ini oke teman-teman disini sudah berhasil kita hapus kita kembali lagi ke service ini jangan lupa kita hidupkan kembali statusnya automatic oke kita klik jalankan atau start jangan lupa teman-teman klik start oke oke selanjutnya ini sudah kita aktifkan oke selanjutnya kita minimize dulu disini kita akan pergi ke google chrome dan disini dipincarin ini silahkan teman-teman ketikan windows 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 catalog kita enter dan kita pilih ya yang ini teman-teman ini dari microsoft nya langsung oke teman-teman disini sudah terbuka disini teman-teman ketikan saja yang ini kb3138612 kita pilih nah disini silahkan teman-teman download yang versi 64 bit dari mana teman-teman mengetahui 64 bit jadi silahkan teman-teman disini eh start klik kanan pro komputer properties disini tampil infonya teman-teman ini kebetulan saya 64 bit jadi saya mendownload yang 64 bit saya akan download nah jika ini susah di download kita pasti kita download with idm oke selanjutnya kita start download disini selanjutnya kita akan klik kita cari terlebih dahulu yang download kita tadi kita di yang disini ini teman-teman ini tiga ke tanggal 25 oke ini file yang sudah kita download jadi selanjutnya kita pergi kembali ke yang ini update windows atau silahkan teman-teman klik disini disini kita pilih yang ini copy saja nanti idm nya muncul with idm oke selanjutnya silahkan teman-teman install saja yang software yang kita download tersebut jika sudah silahkan teman-teman restart komputer teman-teman oke ketika komputernya sudah di restart silahkan teman-teman kembali lagi ke kotor panel dan disini kita coba update sekarang kita cek for update selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati